Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Pada pertemuan terdahulu Kita telah membicarakan Bagaimana memilih jodoh Menurut tuntunan agama Islam Maka pada pertemuan kali ini Pembicaraan akan kita tingkatkan Kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia Dengan menitikberatkan pembicaraan Kepada kewajiban bersama Baik sebagai suami Maupun sebagai istri Banyak rumah tangga bahagia Tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan Tetapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam Sebelum sampai ke pantai yang akan dituju Pada saat-saat perkenalan seseorang Dalam usahanya mencari jodoh Dia merasa bahwa pasangannya itulah Yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya Hari-hari dimana terjadi pertemuan Selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan Bahkan sehari tak bertemu rasa seminggu Seminggu tidak bertemu rasa sebulan Sebulan tidak ketemu pingsan Tidak ada tanda-tanda Sesuatu itu akan menjemukan Namun setelah memasuki kehidupan Bahtera berumah tangga Baru beberapa bulan saja Atau baru beberapa tahun saja Semua impian tadi sirna dan musnah Bahagia yang disangka Sengsara yang datang menimpa Keindahan yang diharap Malah kemalangan yang tumbuh Hal ini disebabkan orang tidak meresapi hikmah Daripada kehidupan berumah tangga Tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban Yang akan berbuntut Tidak timbulnya saling pengertian Dan pada akhirnya tidak akan tumbuh ketenangan Di dalam rumah tangga itu Bukankah kewajiban akan saling memberikan pengertian Pengertian membawa ketenangan Dan ketenangan adalah tangga utama Untuk mencapai rumah tangga bahagia Oleh karena itu Kita mulai saja dengan kewajiban Sebagai seorang suami Di dalam memimpin rumah tangga bahagia ini Yang pertama Kewajiban seorang suami ialah Mempergauli istrinya dengan baik Setiap suami Manakala selesai dia Mengucapkan ijab dan kabul Di hadapan tuan pengulu Atau tuan kadi Maka ia pun mengucapkan Syirat ta'alik Yang berisi perjanjian Dari seorang suami Bahwa ia akan mempergauli Istrinya dengan baik Mu'asyarah bil-ma'ruf Menurut tuntunan syariat agama Islam Walaupun janji itu pada zuhirnya Diucapkan di hadapan tuan pengulu Namun pada hakikatnya itu Merupakan janji seorang muslim Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini tidak lain Karena nikah dalam pandangan Islam Merupakan sesuatu yang sakral Merupakan sesuatu yang suci Dan bagian daripada ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nisa Ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan bimbingan Ya ayyuhallazina amanu La yahillu lakum antarithun nisa'a karha Hai orang-orang yang beriman Tidak dibolehkan bagi kamu Mengambil perempuan secara paksa Dengan kata lain Pernikahan harus dilaksanakan Atas dasar suka sama suka Tidak ada pihak yang terpaksa Dan tidak ada pula pihak yang dipaksa Kita hidup tidak lagi di satu zaman Seperti zamannya Siti Nurbaya Walaupun barangkali cinta Memang bisa timbul setelah pernikahan Tetapi akan lebih baik Kalau sebelumnya telah diawali Dengan saling kenal-mengenal Saling memahami latar belakang masing-masing Untuk memudahkan timbulnya saling pengertian Dan jangan kamu mempersulit mereka Karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka Kecuali apabila mereka telah nyata-nyata Padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu tidak sukai itu Kebaikan yang banyak bagimu Ini merupakan tuntunan umum Betapa seorang suami Harus mempergauli istrinya dengan baik Mu'asyaraf bil-ma'ruf Menurut tuntunan syariat agama Islam Karena bagaimanapun Hak milik seorang suami terhadap istrinya adalah Milkul manfaah Milik untuk mengambil manfaat Bukan milkul mutlak seperti seorang memelihara budak umpamanya Yang bisa dihitam putihkan Bisa dijungkir balikan Bisa diperlakukan sekehendaknya Itu bertentangan dengan tuntunan agama kita Adalah kewajiban seorang suami Mempergauli istrinya dengan baik Kemudian yang kedua Seorang suami harus menaruh perhatian Menjaga kehormatan Dan bila perlu turut membantu dan menolong pekerjaan istrinya Menaruh perhatian Sampai kepada hal-hal yang kecil Sehingga si istri merasa Bahwa dia mendapat perhatian Ada tempat dia mengadu Ada tempat dia melarikan persoalan Ada tempat dia bercerita Sejak dari tingkah laku Berpakaian Berperhiasan Make up dan lain sebagainya Karena tanpa ada perhatian dari seorang suami Biasanya istri akan menjadi malas Baik untuk bersolek Baik untuk membina dan mengatur rumah tangga Dan lain sebagainya Dari seorang suami yang penuh perhatian Istri biasanya akan timbul sikap hati-hatinya Apalagi Tidak berat lidah Untuk memuji Perbuatan baik yang dilakukan istrinya Dan Tidak mencelak secara langsung Perbuatan-perbuatan salah Yang dilakukan oleh istrinya Dia bisa menegur secara bijaksana Dan dewasa Sudara-sudara kaum muslimin Seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi Mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abizan Al-Ghifari Satu hari Salman datang menenguki adik perempuan ini di rumahnya Dilihatnya adiknya Rambutnya acak-acakan Pakaiannya kumuh Pendeknya gak enak dilihat Salman memberikan nasihat Kau bersoleklah sedikit Supaya suamimu betah di rumah Kata istrinya Untuk siapa saya bersolek Ya tentu untuk siapa lagi Kalau bukan untuk suamimu Kata adiknya percuma saja Suami saya jarang di rumah Kemana? Di masjid terus Salman Mengadukan hal ini kepada baginda Rasul Lalu baginda Rasul mengatakan Innalikullisai'in hakkun Segala sesuatu ada haknya Allah ada haknya untuk disembah Istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi Melalaikan salah satu hak Berarti melakukan kezoliman Di sini kita melihat fungsi Karena kurangnya perhatian Abizan Al-Ghifari terhadap istrinya Akan mengibatkan kemalasan si istri Untuk mendandani dirinya sendiri Dengan mendapat perhatian Apalagi tidak berat lidah Maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga Rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud Kalau suaminya bersolek Kalau istrinya bersolek Kata suaminya Ah kau memang pandai milih warna Walaupun barangkali warnanya norak betul Tapi kalau pada saat itu Seorang suami jujur Kan akan timbul pertengkaran Kadang-kadang Istri bersolek Suami apa katanya Lu sih dandan Enggak dandan Sama Ini kan sudah tidak menghargai Tidak menaruh perhatian Udah dah Dandan enggak dandan Sama Gua kenyang melihatnya Sudara hadirin yang saya muliakan Tidak menaruh perhatian Sehingga si istri merasa tidak diperhatikan Lah kalau sudah tidak diperhatikan Lihat saja Jangankan dalam contoh seperti berumah tangga Apa saja Seorang anak Kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya Dia akan segunang-gunang Begitu juga Seorang pegawai Kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya Semaunya kerja Pun seorang istri Kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya Akibatnya Dia akan dandan semaunya Dia akan ngurus rumah tangga semaunya Dia akan memasak-masakan semaunya Lah kalau sudah semaunya begini Alamat tidak akan ada keharmonisan Di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri Suami yang baik Sangat menaruh perhatian kepada istrinya Dari hal yang kecil Sampai pun kepada yang sebesar-besarnya Tapi tidak berarti nyeleneh Apa itu nyeleneh Menaruh perhatian Bukan selalu mau ingin tahu Jangan lata suaminya yang beliin bedak Suaminya yang beliin Itu nyeleneh namanya Overacting Terlalu berlebih-lebihan Sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya Di samping menaruh perhatian Dan juga menjaga kehormatan Dan bila ada waktu Dia turut membantu Menolong pekerjaan daripada istrinya Bukankah seorang perempuan Mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki Karena dia menambahkan hidup yang bahagia Terus terang saja kan Kadang-kadang istri kita ini Lebih banyak borongan Yang saya maksud borongan Artinya ya sebagai istri Ya dia Ya nyuci Ya dia Ya masak Ya dia Ya membersihkan rumah tangga Ya dia Istri borongan Baiklah Kalau barangkali memang Kondisi ekonomi kita Belum menunjang ke arah sana Walaupun istri berkewajiban Untuk taat kepada suami Tetapi adalah wajar Suami pun tenggang rasa Dan timbang-timbang Rasulullah saja Kadang-kadang Dan tidak jarang Menjahit bajunya sendiri Memperbaiki kasutnya sendiri Artinya Pada waktu yang terluang Dan memang bisa dilakukan Jangan mengandalkan kepada istri Dengan demikian Istri merasa bahwa Resiko membina rumah tangga Adalah meruspakan resiko bersama Sudara-sudara Yang ketiga Seorang suami yang baik Memperhatikan Yaitu Tidak mengeluarkan Kata-kata yang kasar Sebab apa? Perempuan adalah makhluk Yang paling cepat Tersinggung Perasaannya Sangat halus Dan saya kira Perempuan itu Lebih sakit Ditampar dengan bahasa Daripada Ditampar dengan tangan Kalau ditampar Dia dengan tangan Urusannya Paling nangis Dua-tiga jam Sudah sembuh Tapi ditampar Dia dengan kata-kata Ditampar Dia dengan omongan Itu sangat Menyakitkan hatinya Seorang suami yang baik Tidak mengeluarkan Kata-kata yang menyinggung Perasaan Kata-kata yang kasar Dia pandai menggunakan Kata-kata yang baik Untuk menghidupkan Rumah tangganya Rasulullah Seringkali Memanggil Siti Aisyah itu Dengan Humairah Humairah dari kalimat Ahmar Yang kemerah-merahan Sebab rupanya Kulit pipi Aisyah itu Kuning Kemerah-merahan Seperti tomat mengkel Sehingga Panggilannya Ta'ali ya Humairah Kemarilah Wahai Yang kemerah-merahan Alangkah indahnya Panggilan ini Kadang-kadang Kita mah jujur Suami ini Ketahuan istri Bongkok Enak banget Bongkok sini loh Jujur Tapi nyakitin Sudara-sudara Kadang-kadang Inilah ya Bahasa perbuatan Sangat besar pengaruhnya Dalam menciptakan Keharmonisan Di rumah tangga Pacaran mah Manggilnya yang Manggilnya yang Mau kemana yang Da'endah aja Udah Begitu berumah tangga Masih indah Kakanda Punya anak satu Bapaknya anak-anak Punya anak dua Bapak loh Sudah tiga anaknya Bapak hilang Eloh Manggilnya Panggilan ini Mengalami pergeseran Nah begitu juga Suami Ketika pacaran Bukan main Ketika Baru melakukan Akad nikah Sedang honeymoon Bulan madu Asik betul Kemana-mana Selalu bersama Kondangan Selalu bersama Resepsi Pergi bersama Jalan bergandingan Tangan Istri sedikit Terpeleset Khawatir Bukan main Hati-hati yang Sudah Anak tiga Istri ngajak Kondangan Kata suami Loh Pergi duluan aja dah Pulang Kondangan Istri Laporan Bang Saya Terpeleset Emang Lu mau Mampus Kejam Betul Hilang Panggilan Yang tadinya Begitu Mesrat Sudara Hadirin Yang saya Muliakan Ini Kata-kata Keliatannya Kecil Sederhana Tapi sangat Besar Pengaruhnya Dalam Menciptakan Rumah Tangga Yang bahagia Ini Oleh karena Itu Soal Isi hati Kita Itu Urusan Ghaib Yang tahu Cuma Allah Orang Lebih dahulu Lihat Penampilan Dan dari Penampilan Ini Yang dinilai Adalah Kata-kata Kita Oleh Karena Itu Seorang Soma Yang baik Dia tidak Mengeluarkan Kata-kata Yang menyinggung Perasaan Kalaupun Dia marah Betul Dia tidak Mencaci maki Secara langsung Dia bisa Menggunakan Kata-kata Kiasan Maka Agama Memberikan Tuntunan Kalau Seorang Suami Marah Jangan Memukul Muka Dan Mukul Pun Bagian Terakhir Jangan Jalan Pertama Kadang-kadang Ada Juga Loh Pak Suami Marah Sama Istri Persis Korambil Gebugin Maling Aduh Gelebuah Gelebuk Gak Haru-haruan Jangan Jangan Kata agama Kalau Memang Melihat Tingkah Laku Istrimu Yang tidak Enak Tegur Dengan Kata-kata Lemah Lembut Lemah Lembut Tidak Bisa Sedikit Keras Sedikit Keras Masih Nekat Bentar 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 Pun Tidak Bisa Bisa Tempat Tidur Bisa Tempat Tidur Masih Tidak Bisa 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 Pukul Jangan Mukanya Bagian Lain Dari Tubuh Itu Pun Tujuannya Bukan Untuk Menyakiti Tapi Untuk Mendidik Sudara Hadirin Misalnya Istri Tidak Solat Suami Tampil Bu Solat Mbok Ya malu Sama Tetangga Kalau Undak Solat Dengan Lemah Lembut Masih Tidak Kena Besok Kencangan Dikit Ngomongnya Mari Kan Sudah Saya Bilangin Solat Dua Kali Belum Mau Juga Mau Solat Nggak Nih Mulai Naik Tensi Umungan Masih Nikat Begini Saja Saya Dari Kalem Sampai Bentar Udah Sekarang Kamu Nggak Mau Juga Solat Saya Mulai Nggak Enak Pikiran Mulai Ntar Malam Kamu Tidur Kamar Depan Saya Kamar Belakang Pisah Tempat Tidur Kadang-kadang Nggak Kuat Emosi Kalau Sudah Marah Sama Istri Ngebludak Lalu Istri Diusir Sudah Pulang Ke rumah Monyang Musat Kata Agama Jangan Pisah Tempat Tidur Saja Sudah Kamu Tidur Kamar Depan Saya Kamar Belakang Pisah Tempat Tidur Kenapa Nanti Malam Kalau Hujan Turun Pikiran Berubah Berasa Perlu Tinggal Pindah Kamar Secara Psikologis Sudara-sudara Jadi Melalui Proses Oleh Sebab Itu Kata-kata Sangat Besar Pengaruhnya Di dalam Membina Kehidupan Berumah Tangga Seorang Suami Yang Baik Tidak Mengeluarkan Kata-kata Yang Bisa Menyinggung Istrinya Sebaliknya Istri Pun Demikian Tidak Mengeluarkan Kata-kata Yang Bisa Menyinggung Perasaan Suaminya Sebab Lebih Dos Lebih Dosak Besar Kata-kata Suami Istri Yang Menyinggung Suaminya Walaupun Sama Dosanya Ya Tapi Lebih Besar Ketersinggungan Seorang Suami Ketimbang Seorang Istri Ini Namun Agama Memberikan Tuntunan Suami Lebih Dahulu Yang Diajarkan Jangan Mengeluarkan Kata-kata Yang Bisa Menyinggung Perasaan Baik Itu Menyangkut Dandanan Istri Caranya Pakaian Caranya Jalan Ataupun Masakannya Masakannya Sekalipun Tidak Kita Sukai Ya Nggak Usah Misalnya Sayur Kehasinan Begitu Dicobain Mentelang Mata Platat Lotot Kehasinan Nggak Usah Lantas Tolak Pinggang Lu Masak Lotot Ya Nggak Usah Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Jadi Itu Dari Segi Masakan Dari Segi Pakaian Umpamanya Istri Kita Berpakaian Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Agama Cukup Kita Bisa Berkata Pakaian Sebenarnya Bagus Motifnya Potongannya Kainnya Cuma Kok Keliatannya Potongan Badan Kok Keliatan Betul Dengan Terbungkus Pakaian Seperti Itu Alangkah Lebih Baiknya Dengan Demikian Istri Nggak Terlalu Tersinggung Daripada Sudah Dandan Bagus Bagus Lalu Istri Suami Ngobrol Kata Yang Nggak Enak Bagus Loh Kayak Nangka Di Cross Hidup Allahuakbar Istri Tentu Saja Tersinggung Atau Dia Pake Budak Berlebihan Ya Tentu Dia Pun Begitu Karena Ingin Ada Kebanggaan Suami Jalan Dengan Dia Merasa Bangga Tapi Over Budaknya Berlebihan Lipstick Berlebihan Suami Usil Begitu Mau berangkat Kondangan Istri Keluar Nanya Momen topeng Monyet Dimana Tentu Dia Tentu Dia akan Tersinggung Karenanya Jadi Sudara Sudara Ini Yang Ketiga Yang Keempat Seorang Suami Yang Baik Jangan Memberikan Pekerjaan Di Luar Batas Kemampuan Istrinya Tugas Istri Itu Nyaris Satu Kali 24 Jam Seorang Suami Bagaimanapun Payah Dia Bekerja Pulang Dia bisa Istirahat Tidur Malam Dia bisa Tidur Dengan Nyenyak Tapi Seorang Istri Apalagi Dia punya Anak Kecil Bayi Misalnya Itu Nyaris Jam Kerjanya Satu Kali 24 Jam Sejak Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Bahkan Tidurnya Pun Selalu Diusik Oleh Anaknya Anaknya Kalem Bapak Yang Usik Jadi Jangan Memberikan Pekerjaan Di Luar Batas Kemampuan Kata Pepatah Apabila Kamu Ingin Ditaati Perintahkan Apa Yang Orang Mampu Mengerjakan Jadi Kalau Kita Memerintahkan Seseorang Untuk Melaksanakan Sesuatu Yang Dia Jelas Tidak Mampu Itu Artinya Sama Dengan Kita Tidak Ingin Ditaati Oleh Orang Itu Bukan Dia Tidak Mau Taat Jenis Pekerjaan Yang Kita Berikan Diluar Batas Kemampuannya Nah Kalau Sudah Begitu Tentu Seja Lalu Keata Akan Menurun Jadinya Tadi Sudah Saya Katakan Kadang Istri Kita Istri Borongan Dalam Arti Ya Dia Masak Ya Dia Nyuci Ya Dia Ngepel Ya Dia Ngejemur Ya Dia Ngetriska Borongan Terlalu Berat Tugasnya Oleh Karena Itulah Seorang Somi Yang Baik Dia Harus Tenggang Rasa Timbang Diri Tidak Memberikan Pekerjaan Yang Diluar Istrinya Sebaliknya Istri Pun Mengimbangi Kalau Memang Dia Mampu Jangan Pura-pura Tidak Mampu Karena Merasa Dimanjakan Oleh Istri Suaminya Karena Merasa Dapat Angin Dimanjakan Mestinya Mampu Lalu Pura-pura Tidak Mampu Apalagi Istrinya Sedikit Suaminya Sedikit-sedikit Mau Menolong Dia Dari Posisi Ini Nanti Bisa Berbalik Karena Terlalu Memanjakan Istri Istri Bisa Memang Budak Akhirnya Suami Yang Nyuci Suami Yang Nriska Istri Istri Tidur Walaupun Tentu Saja Tidak Jelek Tetapi Itu Sudah Overacting Namanya Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Itu Yang Keempat Yang Kelima Kewajiban Seorang Suami Yang Baik Ia Mencukupkan Belanja Rumah Tangga Cukup Itu Relatif Cukup Menurut Ukuran Standar Kemampuan Kita Sebab Kemauan Kita Mungkin Tidak Terbatas Tapi Kemampuan Kita Yang Terbatas Kalau Kemampuan Ini Bisa Kita Ukur Dengan Kemampuan Insyaallah Kita Cukup Dan Pernah Saya Katakan Orang Kaya Adalah Orang Yang Hidupnya Paling Cukup Salah Kalau Kita Berkata Orang Kaya Itu Yang Rumahnya Gedung Bertingkat Tidak Betul Orang Kaya Itu Yang Mobilnya Lima Yang Gajinya Jutaan Yang Kebunnya Lebar Yang Pabriknya Luas Tidak Orang Kaya Orang Yang Hidupnya Cukup Orang Miskin Orang Yang Selalu Merasa Kurang Jadi Kalau Ingin Jadi Orang Kaya Resetnya Gampang Sekali Cukup Dengan Apa Yang Diberikan Allah Kita Sudah Kaya Tapi Kalau Ingin Miskin Maka Bukalah Mata Selebar Lebarnya Bagaimanapun Banyak Nikmat Allah Diberikan Kepada Kita Tidak Pernah Ada Rasa Cukupnya Dikala Itu Akan Tertanam Sifat Kemiskinan Dalam Diri Maka Ukuran Cukup Ini Yang Relatif Jadi Kalau Kita Memang Ekonomi Menengah Kebawah Jangan Ingin Cukup Seperti Halnya Ekonomi Menengah Keatas Nah Sudara-sudara Disamping Belanja Rumah Tangga Yang Menyangkut Makan Minum Pakaian Dan Sebagainya Bila Ada Kelebihan Riski Juga Perhiasan Untuk Istri Karena Istri itu Zinatul Hayatid Dunia Persiasan Hidup Di Dunia Jangan Lalu Berat Hati Eh Kan Suami Yang Peres Keringat Banting Tulang Pagi Pagi Pulang Sore Mestinya Suami Dulu Cukupi Pakaiannya Betul Keliatannya Memang Begitu Tapi Jangan Lupa Istri Kita Bagian Daripada Hidup Kita Baik Dia Dilihat Orang Baik Kita Disebut Orang Jelek Dia Dipandang Orang Jelek Juga Kita Disebut Orang Dia Adalah Bagian Daripada Kehidupan Kita Orang Kan Sering Bilang Tuh Kenapa Gue Gerah Banget Melihatnya Emang Kenapa Emang Kenapa Dia Ke pasar Pake Kutang Doang Kata Temennya Terang Aja Dia Kan Benya Si Meun Si Meun Yang Gak Tahu Apa Ikut Kesebut Istri Adalah Bagian Daripada Kehidupan Kita Zolim Seorang Suami Mentang Mentang Dia Merasa Dia Cari Duit Lalu Buat Dirinya Dia Beli Pakaian Yang Mahal Istrinya Cuman Gak Karung Doang Dipakai Istri Adalah Bagian Daripada Hidup Kita Baik Dia Dilihat Orang Baik Kita Disebut Orang Jelek Dia Dilihat Orang Akan Jelek Juga Kita Jadi Pembicaraan Orang Ini Tidak Lain Karena Dia Merupakan Perhiasan Bagi Suami Dan Bagian Daripada Kehidupan Seorang Suami Adalah Satu Perbuatan Zolim Misalnya Kalau Seorang Suami Manakala Dia Beroleh Rezeki Parkir Di Restoran Kalau Tidak Ada Duit Baru Dia Pulang Ke Rumah Sementara Dia Enak Makan Makan Makanan Yang Serba Nikmat Dan Lezat Restoran Yang Serba Ada Istrinya Di rumah Cukup Kangkung Saja Sama Toge Adalah Satu Perbuatan Yang Zolim Dan Istri Berhak Menuntut Karena Itu Memang Merupakan Haknya Begitu Besar Nilai Pahla Memberikan Nafkah Ini Sampai Nabi Dalam Hadis Yang Dilihatkan Oleh Imam Muslim Dan Ahmad Bersabda Menekahkan Kepada Orang Miskin Dan Uang Yang Kamu Belanjakan Untuk Nafkah Keluar Gamu Pahlanya Itu Lebih Besar Uang Yang Kamu Belanjakan Untuk Nafkah Keluar Gamu Ya Allah Jadi Rupanya Nilainya Sedemikian Besar Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Ini Kewajiban Yang Keempat Yang Kelima Maksud Saya Yang Keenam Kewajiban Seorang Suami Dia Berusaha Untuk Meningkatkan Pengetahuan Daripada Istrinya Membimbing Sebab Selain Daripada Berfungsi Sebagai Seorang Suami Dia Juga Adalah Guru Daripada Istrinya Kalau Dia Tidak Bisa Membimbing Secara Langsung Setidaknya Doronglah Istrinya Untuk Ikut Menghadiri Pengajian Majelis-majelis Taklim Bergaul Dengan Ustazah-ustazah Sehingga Terdapatlah Peningkatan Pengetahuan Paling Kurang Pergaulannya Bertambah Luas Cakra Wala Pandangannya Juga Tidak Jadi Sempit Karenanya Sebaliknya Peluang Ini Pun Harus Dimanfaatkan Oleh Istri Dengan Sebaik-baiknya Dengan Niat Yang Ikhlas Keluar Dari Rumah Untuk Mencari Ilmu Pengetahuan Yang Repet Kadang-kadang Dari Rumah Berangkat Ngaji Sampai Di Pengajian Suaminya Diakur-akurin Atau Tetangganya Jadi Bahan Gunjingan Ngajinya Cuma Setengah Jam Nomongin Orangnya Sejam Setengah Ini Malaikat Bingung Kacau Amat Ini Yang Kadang-kadang Menimbulkan Hal-hal Yang Negatif Padahal Keluarnya Dari Majelis Taklip Keluarnya Dari Pengajian Tapi Kalau Pengajian Yang Dilihat Adalah Gelang Temennya Anting Temennya Rantek Temennya Lalu Walaupun Tidak Tau Tidak Tau Baru Dapat Berita Burung Katanya Si Ano Ano Sudara hadirin Yang saya Mulihakan Akhirnya Akhirnya Nantikan Suami Jadi Pegel Kok Disuruh Ngaji Bukan Mungkin Bener Pulang Melah Diga Minta Gelang Bagaimana Rupanya Rupanya Tidak Memanfaatkan Peluang Yang Diberikan Itu Seperti Yang Seharusnya Jadi Kalau Memang Seorang Suami Tidak Bisa Membimbing Istrinya Dalam Artu Meningkatkan Ilmu Pengetahuannya Doronglah Dia Berikan Kesempatan Untuk Menghadiri Pengajian Majelis Majelis Taklim Yang Akan Lebih Membuka Nuansa Pergaulan Lebih Meluaskan Pandangannya Dan Ada Refreshing Ini Penting Apakah Kita Suami Ini Pernah Membayangkan Bagaimana Kalau Kita Satu Kali 24 Jam Mesti Ada Di Rumah Saja Tiap Hari Menghadapi Yang Itu Itu Juga Tidak Timbul Kejenuhan Kalau Kita Begitu Apa Istri Kita Juga Tidak Begitu Karena Itu Sangat Bijaksana Kalau Ada Waktu Luang Boya Ajaklah Istri Kalau Ada Kelebihan Rizki Tapi Jangan Maksa Maksa Karena Terlalu Ingin Lalu Ngutang Dulu Itu Juga Tidak Betul Niatnya Baik Cuma Ngutang Itu Nanti Yang Tidak Betul Refreshing Relax Santai Apa Itu Ke Taman Sapari Apa Itu Ke Bogor Supaya Istri Ini Merasa Ada Selingan Dalam Hidup Tidak Jenuh Tidak Monoton Kalau Dia Jenuh Akhirnya Kan Wow Ublek Ublek Di Depan Dapur Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Kejenuhan Ini Pada Satu Satu Akan Meledak Nah Kalau Meledak Tanpa Tersalurkan Dia Akhirnya Akan Mencari Saluran Sendiri Iya Kalau Positif Kalau Negatif Inna Lillah Wa Inna Ilahi Roji Oleh Karena Itu Seorang Suami Yang Baik Berkewajiban Meningkatkan Pengetahuan Istrinya Sebab Boleh Jadi Istri Tidak Melaksanakan Kewajiban Karena Tidak Tahunya Nah Kalau Istri Tidak Tau Jangan Digoblok Gobloki Mestinya Dibimbing Diberikan Kesempatan Yaji Kamu Disuruh Gini Aja Kok Tidak Bisa Goblok Bukan Sudah Bukan Dibimbing Malah Digoblok Gobloki Lalu Istri Kan Apa Bahasa Perancis Nelongso Apa Nelongso Narik Diri Apa Katanya Gobloki 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 Pekawi Nama Gua Nah Atau Pada Kata Yang Lebih Nggak Enak Gua Digoblok Goblok Di Gobloki Dipakai Juga Nah Kan Lebih Nggak Enak Lagi Jadi Sudara Sudara Hal 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 Yang Memerlukan Kesabaran Ini Memang Menuntut Kedewasaan Dari Seorang Suami Ya Kalau Baru Satu Dua Bulan Berumah Tangga Segalanya Masih Menjanjikan Dan Menyanyikan Keindahan Tapi Makin Hari Kita Bergaul Di rumah Tangga Kita Makin Tau Kata Termental Watak Daripada Istri Kekurangannya Mulai Kelihatan Keburukan Wataknya Mulai Nampak Bikala Itulah Kita Sebagai Suami Harus Dewasa Sabar Membimbing Mereka Kalau Waktu Dua Tiga Bulan Pertama Di rumah Tangga Namanya Honeymoon Segalanya Indah Mana Ada Kekurangan Masa Keasinan Lezat Nasi Kekerasan Asif Segalanya Enggak Pernah Salah Selalu Betul Suami Istri Masa Keasinan Lihat Si Suami Melotot Makan Nanya Bang Sayur Keasinan Enggak Enggak Soal Keasinan Bagus Keasinan Masih Bagus Kenapa Udah Endah Aja Tapi Mampukah Ini Bertahan Ini Yang Jadi Masalah Mempertahankan Suasana Kebaruan Itu Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Yang Ketujuh Kewajiban Suami Ini Suami Yang Baik Memberi Kesempatan Kepada Istri Untuk Nengok Bersilatur Rahmi Dengan Orang Tuanya Kerabatnya Atau Tetangganya Walaupun Nanti Istri Tidak Boleh Menggunakan Ini Secara Salah Karena Apa Karena Orang Tua Dan Mertua Itu Cuma Istilah Hakikatnya Ya Sama Ya Mertua Ya Orang Tua Ya Apalagi Orang Tua Itu Cuma Satu Istilah Perbedaan Istilah Tidak Harus Menyebabkan Kita Berbeda Sikap Jangan Kalau Mertua Yang Datang Suami Curiga Lalu Istri Didorong Babelu Datang Babelu Katanya Lalu Belum Apa Sudah Berusaha Biasa Babelu Biasa Katanya Biasa Ini Sudah Gak Enak Biasa Datang Bawa Jeruk Pulang Minjem Duit Allahu Akbar Ini Kan Sudah Menanam Perasan Gak Enak Malah Akan Lebih Baik Kalau Mertua Yang Datang Suami Menyambut Lebih Dahulu Sehingga Akan Nampak Kecinta Tidak Lagi Membedakan Antara Mertua Dengan Orang Tua Kali Cuma Cuma Sekedar Istilah Memberikan Kesempatan Dan Seorang Istri Pun Walaupun Akan Kerumah Orang Tuanya Sendiri Izin Suami Itu Wajib Jangan Merasa Saya Kan Mau Kerumah Orang Tua Sendiri Kepada Orang Tua Kan Ibadah Wajib Betul Tapi Setelah Punya Suami Ranking Pertama Suami Bukankah Sudara Pernah Dengar Satu Riwayat Seorang Sohabat Akan Pergi Jihad Di Jalan Allah Perang Membela Agama Ketika Akan Berangkat Dia Pesan Sama Istrinya Aku Mau Perang Membela Agama Aku Pesan Kalau Aku Belum Pulang Ke rumah Kau Jangan Keluar Rumah Baik Bang Berangkatlah Suami Dengan Iringan Doa Istrinya Ini Istri Yang Baik Ya Suami Pergi Kantor Istri Doa Disitu Letak Kerjasama Suami Buka Warung Istri Sembayang Doha Disitu Letak Kerjasama Ya Allah Kata Istri Dalam Dohanya Itu Mudahkan Rezeki Suami Saya Kalau Emang Rezkinya Masih Di Langit Turunin Ya Allah Kalau Masih Terpendam Di Perut Bumi Keluarkan Ya Allah Kalau Masih Jauh Dekatkan Ya Allah Ikhlas Melepas Suami Dengan Iringan Doa Suami Pun Berusaha Lelapang Terasa Jalannya Tapi Kalau Dari Berangkat Keluar Rumah Sudah Dilepas Oleh Bemo Tahu Bemo Monyong Itu Suami Berangkat Juga Hatinya Sudah Kusus Sudah Tidak Dilepas Dengan Doa Lalu Istri Juga Barangkali Suaminya Berangkat Ngedumel Ya Jangan Dikasih Rezeki Tuhan Terikasih Rezeki Kawin Lagi Kalau Sudah Semacam Ini Yang Terjadi Bukankah Masing-masing Yang Berangkat Pikiran Kusut Yang Melepas Pun Pikiran Gak Enak Jadinya Disitu Letak Kerjasama Sudara Hadirin Setelah Suaminya Ini Pergi Datang Utusan Dari Orang Tua Si Istri Tadi Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Ada apa Orang tua Ibu Sakit Keras Ibu Diminta Datang Ya Allah Suami Saya Baru Saja Berangkat Istri Suami Saya Bilang Kalau Dia Belum Pulang Perang Saya Enggak Boleh Keluar Dari Rumah Tolong Sampaikan Maaf Saya Kepada Orang Tua Saya Saya Belum Bisa Datang Karena Suami Saya Pesan Begitu Pulang Kutusan Besok Balik Lagi Gimana Aduh Bu Orang tua Ibu Makin Parah Keliatannya Enggak Ada Arepan Datang Dah Sebelum Menghembuskan Nafas Yang Terakhir Suami Saya Belum Pulang Saya Enggak Berani Keluar Rumah Sebab Begitu Pesannya Sudah Pulang Saja Saya Ikut Doa Mudah Orang tua Cepat Sembuh Besoknya Hari Ketiga Utusan Ini Datang Lagi Bagaimana Sudah Meninggal Bu Barangkali Sebelum Dikubur Ibu Masih Mau Ketemu Maaf Saja Bagaimanapun Berat Hati Saya Suami Saya Belum Pulang Pesannya Tadi Begitu Ini Rupanya Utusan Kesel Orang Orang Tua Sendiri Gini Gini Lalu Lapor Kepada Baginda Rasul Apa Jawab Beliau Baginda Rasul Malah Berkata Dosa Orang Tua Yang Meninggal Ini Sudah Diampuni Oleh Allah Karena Dia Mempunyi Ketahat Kepada Suaminya Jadi Ketahatannya Kepada Suaminya Ini Diberikan Satu Ganjaran Oleh Allah Mengampuni Dosa Orang Tuan Yang Sudah Meninggal Jadi Jangan Merasa Mentang Mentang Mau Kerumah Orang Tua Sendiri Selonong Boy Selonong Boy Masa Bodoh Laki Mau Tahu Gak Tahu Pokoknya Gua Kerumah Orang Tua Gua Sendiri Jangan Lupa Setelah Berumah Tangga Ranking Urutan Pertama Suami Setelah Itu Barulah Orang Tua Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Begitu Juga Istri Yang Baik Mendapat Izin Dari Suaminya Boy Tolong Ambilin Uang Di Dompet Sudah Izin Istri Yang Baik Dompet Dompet Dibawain Ini Saja Bang Ambil Sendiri Nanti Saya Ambil 10.000 Merasa Kurang 20.000 Lagi Ambil Saja Sendirilah Lain Dengan Istri Yang Nyelong Laki Pergi Mandi Dompet Acak Acakan Sudah Hadirin Yang Saya Muliakan Baik Silaturahmi Itu Kepada Orang Tua Atau Kerabat Famili Andai Tolan Keluarga Lain Ataupun Tetangga Tetangga Itu Perlu Sepanjang Dia Menghasilkan Nilai-nilai Positif Karena Memang Kita Makhluk Bermasyarakat Yang Tidak Boleh Kalau Dengan Bertetangga Itu Menghasilkan Hal-hal Yang Negatif Sudara Hadirin Yang Kedelapan Seorang Suami Yang Baik Wajib Bersikap Lapang Dada Dan Sabar Menghadapi Kekurangan Kekurangan Yang Ada Pada Istrinya Lapang Dada Dan Sabar Sebab Memang Membangun Manusia Itu Lebih Sulit Dari Membangun Jembatan Kalau Memperbaiki Jembatan Mungkin Seminggu Dua Minggu Selesai Tapi Memperbaiki Watak Seseorang Seseorang Memperlukan Waktu Lama Prosesnya Diperlukan Kesabaran Sikap Lapang Dada Dan Sebagainya Seorang Suami Harus Bersikap Lapang Dada Dan Sabar Menghadapi Kekurangan Kekurangan Yang Ada Pada Istrinya Dan Kekurangan Kekurangan Itu Tidak Lalu Dia Ceritakan Kepada Yang Lain Kan Ada Kadang Kadang Suami Kalau Ngobrol Sama Temennya Kekurangan Istrinya Jadi Topik Diskusi Gini Gue Payawang Dah Enggak Ada Yang Nanya Istrinya Dipayahin Di Mana Mana Kayaknya Enggak Malu Mengorek Air Sendiri Kan Menepuk Air Di Dular Itu Artinya Kalau Air Istri Kita Kita Ceritakan Dimana Bukankah Artinya Kita Menceritakan Air Kita Sendiri Karena Istri Bagian Daripada Kehidupan Kita Sebagaimanapun Seorang Istri Tidak Wajar Menceritakan Air Dan Kekurangan Suaminya Dimana Mana Malah Dia harus Menutupi Malah Kelemahan Kelemahan Dan Kekurangan Suaminya Harus Dia Jaga Dia Tetap Bangga Di Mata Saya Suami Saya Adalah Arjuna Yang Tidak Punya Kekurangan Apa Apa Kalaupun Orang Bawakan Berita Tidak Betul Itu Walaupun Hatinya Panas Tapi Dia Masih Bisa Menunjukkan Wajah Yang Sejuk Senyum Dalam Hati Yang Panas Sebab Sudara-sudara Apabila Kita Tidak Punya Filter Ini Kadang-kadang Kita Mau Tenang Kita Bisa Dibakar Oleh Yang Lain Tapi Tapi Kalau Ada Filter Kita Bisa Menyari Boya Masa Iya Sehingga Dengan Demikian Sikap Lapang Dada Kesabaran Ini Walaupun Diutamakan Merupakan Kewajiban Suami Juga Sekaligus Merupakan Imbangan Daripada Si istri Nah Kemudian Yang Kesembilan Seorang Suami Wajib Berpenampilan Bersih Dan Rapi Di hadapan Istrinya Sehingga Tanpa Anggun Anggun Ini Menimbulkan Wibawa Nah Dari Wibawa Lahirlah Sah Hormat Tapi Kalau Suami Di Depan Istrinya Kelihatan Butut Rebek Jelek Belek Kata Istrinya Jodoh Apos Ah Tidak Akan Timbul Kewibawa Nah Kalau Sudah Timbul Wibawa Dia Bagaimana Si istri Itu Akan Merasa Dia Wajib Taat Kepada Suami Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Jadi Ternyata Penampilan Bukan Cuma Kewajiban Istri Seorang Suami Juga Harus Mengimbangi Itu Sehingga Dengan Demikian Keserasian Dalam Kehidupan Di rumah Tangga Itu Akan Terasa Jadinya Nah Inilah Pada Prinsipnya Kewajiban Daripada Suami Lalu Kemudian Apa Kewajiban Istri Yang Pertama Sudara Sudara Terutama Ibu Ibu Tentu Istri Itu Berkewajiban Untuk Taat Dan Patuh Kepada Suaminya Sepanjang Perintah Suaminya Itu Tidak Untuk Bermaksiat Kepada Allah Jangankan Amalan Yang Mubah Amalan Yang Sunnah Saja Tidak Diizinkan Oleh Suami Masih Dikerjakan Oleh Istrinya Dosa Itu Amalan Sunnah Misalnya Misalnya Saja Ini Suami Kebetulan Ngambil Cuti Hari Senin Ada Di rumah Begitu Malam Senin Kata Si Istri Bang Besok Hari Senin Saya Mau Puasa Sunnah Karena Istrinya Santri Biasa Puasa Senin Kemis Kata Suaminya Lu Tega Amat Gue Tumben Perek Senin Senin Ada Di rumah Lalu Mau Puasa Lu Suruh Ngapain Umpamanya Loh Umpama Umpama Lalu Tanpa Izin Si Si Suami Istri Puasa 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 Sungai Bukan Saja Tidak Mendapat Pahla Malah Bosa Hukumnya Ini Amalan Sunnah Apalagi Tibang Pergi Arisan Apalagi Tibang Pergi Tetangga Amalan Sunnah Tidak Mendapat Izin Daripada Si Suami Bosa Untuk Dikerjakan Dengan Pertimbangan Tadi Yatum Ben Cuti Arisenen Istri Dadakan Puasa Suami Nanggur Total Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Nabi Bersabda Apabila Seorang Istri Seorang Perempuan Meninggal Dunia Suaminya Ridok Kepadanya Maka Perempuan Itu Pasti Masuk Surga Ini Artinya Kalau Seorang Perempuan Meninggal Dunia Ya Dia Tukang Ngaji Ya Puasa Sunan Kemis Ya Sujud Ya Hebat Tapi Dia Meninggal Suaminya Enggak Ridok Pintu Surga Belum Dibukain Sampai Suaminya Ridok Kepadanya Ini Begitu Besar Kewajiban Untuk Taat Nah Disini Suami Wajib Ngimbangi Jangan Mentang-mentang Istri Wajib Taat Lalu Suami Overacting Kerjanya Cuman Tulak Pinggang Menunjuk Loh Kalau Gue Bilang Nyungsap Nyungsap Ya Enggak Contoh Dari Baginda Nabi Tadi Sendiri Kok Beliau Menjaik Bajunya Memperbaiki Kasutnya Yang bisa Kerjakan Tidak 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 Menjur 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 Satu Ini termasuk Budi Pekerti Yang baik Apabila Dipandang Suaminya Dia pandai Menjenangkan Menjur 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 Jadi Tolong Ibu Ibu Jadilah Istri Yang siap Pakai Nah Itu Istilahnya Anytime Already Stand By Apabila Dipandang Dia sanggup Mengembirakan Hati Suaminya Suami pulang Dari pasar Dagang Rugi Istrinya Tampil Itulah Bang Romantikanya Dagang Mboya Sekali-sekali Rugi Apam Mboya Selalu Untung Gelombang Laut Saja Pasang Surut Nah Suami Kan Merasa Ada Air Penyejuk Ini Termasuk Mengembirakan Jangan Suami Sudah pulang Dari Pasar Rugi Mikul Panjang Mos-mosan Sampai rumah Istri Ceramah Lasar Lu Laki Goblog Bagang Pakai Rugi Ini Kan Suami Sudah Di Pasar Rugi Sampai Rumah Digoblo Goblogin Nah Itu Nanti Efeknya Suami Itu Kalau Sudah Istri Gak Menyenangkan Hatinya Di Rumah Si Suami Itu Kena Penyakit Yang Istilah Sekarang Penyakit Broken Home Nah Penyakit Gak Betah Di Rumah Mestinya Dia Kumpul Di Ruah Landada Akan Diposan Sip Jokongkok Sampai Subuh Lagi Sampai Sampai Subuh Sudah Hadirin Yang Saya Muliakan Pandai Mengembirakan Menjadi Penghibur Usaha Usaha Suami Gagal Dagangnya Rugi Gairahnya Bekerja Menurun Di Saat itu Istri Tampil Jadi Pengimbang Yang Baik Sehingga Dengan Demikian Si suami Lalu Merasa Ada Sedikit Air Penyejuk Apabila Dipandang Dia Pandai Menyenangkan Hati Suaminya Bagus Kalau Seorang Istri Pada Saat Ada Suaminya Di Rumah Dia Berdandan Dan Suaminya Tidak Di Rumah Dia Apa Adanya Dan Keliru Besar Sebab Dandannya Seorang Istri Dengan Niat Untuk Menyenangkan Hati Suaminya Merupakan Ibadah Sudara Hadirin Ciri Yang Kedua Dari Budi Pekerti Yang Baik Seorang Istri Itu Apa Kalau Di Perintah Dia Taat Kepadamu Di Perintah Dia Taat Sepanjang Perintah Itu Tidak Untuk Bermaksiat Kepada Allah Yang Ketiga Lagi Cirinya Dia Dapat Menjaga Diri Baik Pada Waktu Kamu Tidak Ada Baik Menjaga Menjaga Diri Sendiri Ataupun Menjaga Hartamu Tidak Menggunakan Kesempitan Di Dalam Kesempitan Ini Kiri Dari Budi Pekerti Yang Ketiga Sekarang Kewajiban Seorang Istri Dapat 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 Mengatur Rumah Tangga Dengan Baik Dan Rapi Mengatur Rumah Tangga Itu Kan Tidak Perlu Biaya Yang Mahal Mahal Asal Ditempatkan Pada Tempat Yang Serasi Komposisi Warna Yang Cocok Tidak Perlu Perhiasan Yang Mewah Orang Lalu Terkesan Rumah Ini Sejuk Kenapa Tata Ruangannya Kok Enak Dilihat Apik Tidak Karena Mentang Semua Semua Ditaruh Di Ruang Tamu Sampai Tempayan Piring Naik Ruang Tamu Semua Walaupun Mahal Tapi Kalau Tidak Pada Tempat Orang Lalu Ini Kok Terlalu Amat Dapat Menata Dan Mengata Ini Tentu Karena Pergaulan Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Sehingga Dengan Demikian Ada Suasara Kebetahan Orang Di rumah Itu Merasa Seperti Itulah Yang Dikatakan Nabi Laksana Kebun Tempat Dimana Kita Melepaskan Lelah Tempat Dimana Kita Menemukan Ketenangan Tempat Dimana Kita Menemukan Refresing Dari Segala Kejenuhan Dan Kelelahan Akibat Tugas Tugas Yang Kita Hadapi Baik Di Kantor Di Tengah Masyarakat Di Pasar Dan Lain Sebagainya Yang Keempat Jangan Menambah Kesulitan Suami Syukur Kalau Malah Bisa Membantunya Bahwa Ada Seorang Istri Yang Bekerja Itu Bagus Asal Bisa Menjaga Diri Dan Bisa Menjaga Kepercayaan Dan Kehormatan Daripada Suaminya Dan Suami Pun Yakin Bahwa Jenis Pekerjaan Yang Dikerjakan Oleh Istrinya Itu Tidak Bertentangan Dengan Agama Tapi Malah Kalau Si Suami Yang Mempekerjakan Istrinya Mengeksploitir Istrinya Ini Zolim Istrinya Yang Disuruh Kerja Suami Ongkang Ongkang Kaki Di Rumah Istrinya Yang Preskringet Banting Tulak Ya Kalau Kerja Kalau Dikerjain Lebih Parah Lagi Kan Tidak Sedikit Problema Rumah Tangga Semacam Ini Sehingga Dengan Demikian Akhirnya Apa Kendali Rumah Tangga Di Tangan Istri Karena Istri Merasa Dia Yang Cari Duit Istri Merasa Dia Yang Berusaha Kenapa Dia Tidak Mengendalikan Rumah Tangganya Dikala Itu Jatuh Suami Di Bawah Komando Istrinya Hilang Wibawa Hilang Harisma Tidak Ada Ketakutan Malah Akhirnya Berbalik Seolah Si Aman Seperti Sekarang Walaupun Pekerjaan Sulit Tapi Mereka Yang Punya Wajah Cantik Mudah Senyum Gampang Bergaul Dan Mau Obrol Tentu Banyak Sajalah Pangan Kerja Yang Nyata Bertentangan Dengan Agama Nah Yang Terakhir Kewajiban Daripada Istri Ialah Hemat Cermat Rajin Dan Pandai Menyimpan Kalau Dia Dibelikan Perhiasan Oleh Suaminya Niatnya Tidak Lain Pertama Menyenangkan Hati Suaminya Yang Kedua Berjaga Jaga Kalau Nanti Ada Kesulitan Perhiasan Ini Bisa Dimanfaatkan Tidak Untuk So Tidak Untuk Sombong Sombongan Tidak Untuk Hebat Hebatan Tapi Dua Hal Yang Jadi Pilihan Utama Tadi Dengan Sikap Hemat Cermat Rajin Dan Pandai Ini Menyimpan Memanfaatkan Dan Menggunakan Maka Nilai Ekonomi Di rumah Tangga InsyaAllah Akan Mengalami Stabilnya Dengan Demikian Sudara-sudara Secara Sepintas Kewajiban Suami Dan Istri Sudah Kita Bicarakan Dengan Saling Melaksanakan Kewajiban Akan Timbul Saling Pengertian Dari Pengertian Akan Timbul Ketenangan Dari Ketenangan InsyaAllah Akan Terwujud Rumah Tangga Yang Bahagia InsyaAllah Nanti Pembicaraan Akan Kita Lanjutkan Yang Mengenai Kewajiban Bersama Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Anak Mudah Mudah Ini Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatian Sudara Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh